Presiden Jokowi sudah menjadi orang pertama yang menjalani vaksinasi COVID-19 di NKRI. Bupati Terenggalaik Muhammad Nur Arifin mengajak seluruh warga turut mensukseskan program vaksinasi ini. Terlebih vaksin ini sudah dinyatakan halal oleh MUI dan sudah lulus uji BPOM, sehingga vaksin COVID-19 ini dinyatakan aman. Meski Kabupaten Terenggalaik tidak termasuk dalam wilayah yang mendapat prioritas vaksin di Januari 2021 ini, Muhammad Nur Arifin atau Mas Ipin mengajak seluruh warga untuk tetap optimis. Mengingat vaksinasi COVID-19 ini nantinya juga akan sampai di Terenggalaik. Mas Ipin juga meminta seluruh warga untuk mendukung dan proaktif menjalani vaksinasi. Lebih lanjut, Bupati Terenggalaik Muhammad Nur Arifin mengatakan, meskipun proses vaksinasi ini nantinya akan mengutamakan tenaga kesehatan, namun semua warga nantinya juga akan mendapat jatah vaksin. Meskipun nantinya seluruh warga sudah menjalani vaksinasi, Mas Ipin juga meminta agar seluruh warga tetap menerapkan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Dan tidak lupa kami meminta agar warga Kabupaten Terenggalaik mendukung program vaksinasi, karena vaksinasi sudah dipastikan halal dan aman, dan nanti seluruh warga Terenggalaik tidak terkecuali saya dan lain sebagainya, semuanya akan mendapatkan jatah vaksinasi. Kemudian selanjutnya, meskipun telah divaksin sampai dengan sebelum terciptanya kekebalan komunal di wilayah Kabupaten Terenggalaik, harap seluruh masyarakat tetap disiplin menggunakan masker, kemudian mencuci tangan, dan juga jaga jarak, diimbangi dengan berolahraga secara teratur, juga asupan gisi yang baik lewat makanan yang kita makan. Perlu diketahui bahwa proses vaksinasi vaksin COVID-19 secara nasional sudah dimulai sejak 13 Januari. Pada kegiatan ini, Presiden Jokowi menjadi orang pertama yang disuntik vaksin. Selanjutnya diikuti oleh beberapa tokoh dan pejabat lainnya. Sehari setelah vaksinasi tingkat nasional dilakukan, kemudian dilanjutkan dengan vaksinasi secara serentak di tingkat provinsi, yang melibatkan gubernur dan sejumlah pejabat lain yang ada di tingkat pemerintah provinsi. Terima kasih telah menonton!